Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, siswa-siswi SMA Negeri 2 Kediri Nah, di video tutorial LMS ini atau Learning Management System ini Di e-learning semada Kediri Kita akan membahas tentang bagaimana cara login, mengganti password dan memperkenalkan menu LMS kita atau Learning Management System kita Yang kita sebut sebagai e-learning SMA Negeri 2 Kediri Nah, yang pertama kita masuk ke alamannya dulu ya Alamatnya ini e-learning Nah, ini sudah ada e-learning.smada Kediri.asia.id Nah, kita masuk Nah, kalian silakan masuk menggunakan username dan password Nah, username dan password sudah disampaikan oleh admin melalui ketua kelas Untuk kalian semuanya ya Kelas 10, 11, 12 Akun kalian atau user dan password kalian akan disampaikan oleh admin melalui ketua kelas Nah, saya contohkan bagaimana cara masuk di LMS kita, Learning Management System kita Saya contohkan satu, saya punya satu username untuk contoh Ini username-nya dan password default-nya ya Kemudian login Nah, setelah login itu kalian diwajibkan untuk mengubah password Ya, diwajibkan untuk mengubah password Kalian tidak bisa pergi ke menu-menu yang lain sebelum kalian mengubah password Jadi, minimal 6 karakter Kemudian ada 1 digit kecil, besar, kapital dan tidak Misalnya kita ubah passwordnya sesuai dengan password kalian masing-masing Nah, itu harap disimpan jangan sampai lupa Karena password itu password yang sudah diberikan oleh admin Password default-nya ya Kemudian new password Terus kita save Nah, password has been changed Password sudah diubah Kemudian, jangan lupa dicatat password-nya ya Setelah itu kita klik continue Nah, kemudian kita masuk ke sini Ke side home, anak-anak Nah, di side home ini Itu ada banyak kelas Ada 10.47 Ada agama Islam PPKN Bahasa Indonesia dan sebagainya Kalian tidak bisa mengakses ini semua Karena kalian masih belum bisa masuk Masih belum dimasukkan ke dalam kelas ini Jadi, yang kalian lihat di side home Sebelah kiri ya Kalian klik sebelah kiri side home Itu adalah kelas yang ada di SMA Negeri 2 Kediri ini Yang sudah disetting oleh Bapak Ibu Guru Oke, yang pertama harus kalian lakukan adalah Di pojok kanan atas Kalian mengganti profile kalian Caranya, kalian klik profile Nah, ini adalah profile kalian Kalian bisa mengubah dengan foto profile kalian Misalnya, ini saya ubah edit profile Nah, ketika mengedit profile Di sini ada first name, surname, dan email Nah, tiga kolom ini dikunci oleh admin Jadi, misalnya kalian ada kesalahan penulisan nama Silahkan menghubungi admin untuk melakukan perbaikan Jadi, untuk first name, surname, dan email Tidak bisa kalian ubah Yang harus kalian ubah itu adalah Photo profile Profile picture kalian Caranya, bisa klik ini Add Kemudian upload file Kemudian choose file Untuk fotonya Misalnya fotonya ini Terus, kemudian upload this file Sudah ada Kemudian update profile Nah, ini sudah ada foto kalian Diwajibkan menggunakan foto asli Yang kelihatan wajah kalian Oke, setelah Kalian bisa mengedit profile Selanjutnya Kita berkenalan dengan menu-menu yang ada di sini Yang pertama dashboard Nah, ketika kalian klik dashboard di sini Kalian akan disuguhkan Menu-menu seperti ini Jadi, di sini nanti Ini kan kebetulan No course ya Jadi, belum ada kelas Kalau ada kelas Kalian nanti otomatis Untuk Otomatis ada kelas di sini Misalnya Kelas Biologi Fisika Kimia Seni budaya Dan sebagainya Akan ada di sini Tetapi ketika tidak ada Berarti kalian tidak ada kelas di sini Nah Yang bertugas untuk memasukkan kalian ke dalam kelas Itu Bukan kalian sendiri yang masuk ke dalam kelas Tetapi Bapak ibu guru Gitu ya Jadi, kalian hanya masuk Kemudian lihat kelas Di kelas itu ada Materi atau Forum dan sebagainya Nanti akan dibahas di video berikutnya Oke, menu-nya Setelah dashboard Ada side home Side home itu Banyak kelas dari Semua mata pelajaran Akan ada di sini Dan kalian tidak bisa mengakses Karena kalian tidak masuk ke sini Ini Nah, tidak bisa kan Oke Kemudian kalender Kalender ini nanti Misalnya ada Misalnya ada Notifikasi tanggal untuk Ulangan atau sebagainya Akan ada di sini Kemudian private file Private file itu Kalian bisa menyimpan file pribadi kalian di sini Tapi Sangat tidak disarankan Karena limitnya juga sedikit Kalian bisa menyimpan di Cloud yang lain Misalnya Google Drive Atau OneDrive Atau yang lain Oke, anak-anak Silakan di-explore sendiri Untuk LMS Jadi Ini adalah Learning Management System yang baru Di SMA Negeri 2 Kediri Selamat menggunakannya Untuk pembelajaran daring Kalian bisa Bereksplorasi sendiri di sini Jika ada pertanyaan Tentang bagaimana penggunaan E-Learning SMA Negeri 2 Kediri Silakan ditayakan ke admin Kalian bisa email ke sini Email at E-Learning.Sumadakediri.asia.id Atau kalian bisa WhatsApp ke sini Nah ini akan nyambung di Youtube-nya SMA Negeri 2 Kediri Dan Instagramnya SMA Negeri 2 Kediri Oke, terima kasih Cukup itu Untuk video yang pertama Berikutnya akan ada video Lanjutkan lagi Tentang tutorial bagaimana penggunaan E-Learning SMA Negeri 2 Kediri Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb